Intro Untuk memberikan kontribusi positif dan tentunya untuk berpartisipasi aktif di masa pandemi ini Telkom University tentunya tidak berhenti berinovasi Nah salah satu inovasi yang diciptakan ini yaitu Dentist Protective atau disingkat Dentro Terminator Aerosol Broklet Remover Nah untuk mengetahui lebih lanjutnya disamping emas sudah ada nilai sumber kita ada Bapak Hardy Halo Pak Hardy Ada siapa lagi? Iksan Iksan dan juga Rivaldi Rivaldi dan teman-teman ini dari Fakultas Industri Kreatif Desain Produk ya Pak ya Dan Pak Hardy ini selaku dosen di FIKA tentunya Pak ya Jurusan? Desain Produk Desain Produk juga Dan yang memimpin proyek ini Kak? Betul sekali saya salah satu yang menjadi pemimpin di proyek ini Oke Bersama teman-teman dosen dan juga teman-teman dari Fakultas lain yang memang tergabung dalam tim Dentro Oke tapi sebelum kita lebih lanjut lagi nih Pak ya Kamu juga pengen tahu dijelaskan sedikit gitu kan tentang Dentro ini seperti apa? Baik, Dentro ada alat pelindung yang memang lebih kemas khusus untuk melindungi dokter gini Yang dilengkapi dengan mesin aerosol ataupun anti-truplek gitu ya Serta menggunakan Fakultas Dan juga tujuannya disini adalah untuk memfilterisasi bateri yang ada di ruangan Kemudian didukung oleh sinar UV yang mana nanti pencahaya ini untuk realisasi Oke nah ini tampaknya seperti ini ya bentuk-bentukannya Buat lautizen yang penasaran apa kegerangan ini gitu ya Nah ini alatnya seperti ini ya Nah tadi sudah dijelaskan sedikit tentang Dentro ini seperti apa Dan untuk latar belakangnya nih Pak Kenapa menciptakan inovasi ini? Baik, ya kita sekarang tidak terlepas dari masalah yang namanya Covid-19 Betul Kemudian tujuan kita lah Kepedulian kita Terutama kami terhadap dokter gigi yang mana Mereka lebih bisa berprastek dengan merasa aman Terlindungi saat melakukan prastek Sehingga kita tertutup untuk mencoba Yaitu mengembangkan produk ini Supaya mereka bisa melakukan aktivitas seperti biasa Baik di klinik maupun di rumah sakit Serta klinik terbaik Sehingga pelayanan terhadap pasien Lebih vaksimal Oke jadi lebih jong-jong gitu ya Enak hati ini Nah apalagi kan dokter gigi ya Sangat berhubungan dengan droplet dan sebagainya Yang ada di sekitar mulut dan itu Salah satu penularan tercetak juga ya Untuk Covid-19 ini seperti apa Oke jadi untuk latar belakang dan tujuannya juga seperti itu ya Pak Nah sekarang kita kembali menjelaskan timnya nih Pak Selain ada Pak Hardy, ada Iksan dan juga Rivaldi Ada siapa saja kah dibalik layar Denpro ini Baik tim Denpro ini sebetulnya kan kita tergabung dalam tim yang dijelang di skema helirisasi Jadi di helirisasi ini kita dibawah naungan bandung teknopar BTP ya Untuk kita dibimbing kemudian diberi pengarahan bagaimana caranya supaya produk ini bisa terhelirisasi Jadi sebuah produk yang memang nanti bisa dimastro bisa dipakai oleh umum Jadi kami tergabung dalam tim Denpro Dimana dalam skema helirisasi ini yang dibawah naungan BTP atau bandung teknopar Serta dosen maupun mahasiswa FIK Mereka salah satunya mahasiswa dari angkatan 2018 ya Yang termasuk mereka masih pada baru-baru yang fresh ya Tapi disini mereka bisa membantu kami-kami ini dosen untuk bisa mengembangkan produk ini sampai terhelirisasi seperti ini Dan juga teman dan juga mahasiswa dari fakultas teknik elektro Yang diketuai oleh Bapak Anda sebagai ketua PTM juga dan itu mahasiswanya Oke jadi kolaborasi ya Pak ya lintas fakultas ya Itu harus Harus tentu saja Jadi untuk teman-teman FIK nya mendesain seperti ini Sisanya untuk mesin-mesin dan lain-lain sebagainya oleh teman-teman FET Betul jadi sebetulnya totalnya kita dalam pengembangan survei perancangan skema dari sistem ini Cuma kita minta dukungan dari teman-teman fakultas teknik elektro Bagaimana kira-kira suatu sistem yang ideal gitu Sehingga pengerjaannya kurang lebih 80% kita Fakultas industri kreatif dan 20% dari teman-teman elektro Elektro ya dan untuk proses pembuatannya sendiri berapa lama nih Pak dari kapan kalau boleh tahu Ya sebetulnya karena waktu itu sudah mulai pandemi ya Dan memang kita mau bertemu secara intens dengan mahasiswa dan teman-teman lain agak susah ya Waktu juga untuk bertemu ke kampus kita agak kesulitan Sehingga di awal tadinya mau 4 bulan Eh 2 bulan jadi malah 4 bulan Lebih lama Lebih lama gitu Tapi ya itu bukan suatu hal yang memang tidak salah Tapi kita akan terus bisa terrealisasi produk ini Sehingga bisa dipakai oleh teman-teman dari dokter Kiki Dari bulan kapan Pak? Bulan kurang lebih April Oh April tahun ini Berarti selesai sekitar Agustus September kemarin ya Dan kita belum berani untuk memperlihatkan ke umum Karena unitnya masih belum maksimal Tapi sekarang kan diumumkan juga nih Biar pada tahu kan Kalau teori punya seperti ini Untuk para dokter Kiki di luar sana tentunya Nah sekarang sama pengen nanya ke teman-teman mahasiswanya Boleh Rivaldi atau juga Iksan boleh Swit Mau siapa dulu ya Pengen tahu juga nih alat kerjanya ini seperti gimana nih Oh gitu Untuk sistem mekanisnya dari si alat ini Sebenarnya bisa dibilang cukup sederhana ya Mbak ya Karena mesin ini tuh Di dalamnya itu ada perangkat turbinnya Buat ngedot udara Kayak vacuum cleaner gitu gak sih? Iya perangkat kayak gitu Nah nanti di dalam mesin ini ada filtrasi Jadi di dalamnya itu ada terdiri dari lampu UV Terus ada HEPA filter juga Jadi dari input itu masuk sampai keluar itu disaring juga Jadi aman gitu Oh oke jadi udara yang udah kesedot kesini tuh terfiltrasi di dalam Betul Dan keluar jadi bagus lagi Iya karena filtrasinya ada dua Jadi intek sama outeknya ada filtrasi Di dalam tapi ya Betul Oke itu sedotnya dari mana? Dari nozzle yang di depan Oh yang ini? Iya Oke baik itu untuk sistem kerjanya Nah selanjutnya nih Pak Sebelumnya nih Apakah Tell You sendiri Atau ada mungkin dari kampus lain yang sempat membuat alat yang serupa? Misalnya kalau udah ada nih Adakah pembedanya seperti apa dengan yang dibikin oleh teman-teman di Tell You? Ya ini sebetulnya bukan hal yang baru ya Sudah banyak dari rekan-rekan dokter digi Indonesia Perkumpulan dokter digi Indonesia yang sudah mengembangkan alat ini Namun masih belum maksimal Karena mereka bikin berdasarkan kemampuan mereka ya Seorang dokter mengembangkan sesuatu yang Sifatnya elektrik dan segala macam itu kan bukan keranahan mereka Tapi mereka dengan hebatnya bisa menciptakan alat tersebut Walaupun masih belum sempurna Nah kita terketul hatinya mencoba untuk menciptakan sebuah alat ini Yang sistemnya mungkin bisa jauh lebih maksimal dibanding dengan sistemnya Memang dibuat secara DIY ya Do it yourself, istilahnya seperti itu kan Kita mencoba mengemasnya dengan baik Sehingga ada beberapa sistem yang tadi Yang ada UV sanitizer-nya Kemudian ada HEPA filter saya sebagai penyaring akhir Sehingga secara sistem setelah disedok itu akan maksimal terbuang Oke, jadi mungkin pembedanya ini yang bikin bener-bener yang udah paham Dari segi elektronya juga dan desainnya juga mungkin seperti apa ya Pak ya Sebetulnya masih banyak hal di sistem yang lain Yang memang ada beberapa yang aktif secara mesinnya sudah bagus Tapi daya sedotnya masih kurang baik Kemudian dari suaranya terlalu bisi Kita meminimalisir sehingga bagaimana supaya suara bisi ini tidak terlalu terdengar sekali Karena kalau misalkan aktif di ruangan dokter Belum itu ruangan dokter kan semua dengan ukuran besar Ada yang kurang kecil itu sangat bising Sehingga antara dokter dengan pasien yang interaktif bisa ngobrol itu agak susah Kita mencoba untuk mengaktifkan ini supaya tidak terlalu bising Nah itu dia, apalagi kalau bising kan kadang anak kecil Kalau yang lagi di ruangan ini nanti kaget kan agak takut juga mungkin Tapi ini berarti suaranya tidak terlalu kencang gitu ya Pak ya? Insya Allah tidak terlalu kencang Karena kita sudah maksimalkan supaya tidak terlalu kencang Cuma ya kemarin ada beberapa masukan memang masih terdengar suaranya Mungkin itu akan jadi pengembangan Oke baik Nah kalau untuk uji cobanya sendiri nih Mungkin sebenarnya pernah nih ya Boleh sama pengen sama Isa nih Udah di uji coba dimana dan gimana nih respon-responnya? Untuk uji coba sendiri karena keterbatasan kita ada pandemi juga ya Kita udah uji di klinik Pratama Telkom Oke Dan respon dokter itu mereka menyebut sekali gitu Karena mereka juga ada yang menunggu Udah menunggu misal sudah praktek di rumah sakit lain Dan mereka juga sudah minta ke rumah sakit Cuma belum ada yang masuk karena memang ini tuh Apanya yang masuk? Ini tuh mahal Sebutinnya juga ada dananya gitu ya Kamu suka ragu-ragu gitu ya Jadi bisa dibilang kalau produk-produk dari luar sih emang cukup mahal Jadi kemarin kita ada masukan-masukan juga dari dokter Pas uji coba itu dari kebisingan suara, dari ergonominya Terus dari ukuran, dari warna juga bahkan Kadang dokter pengen warnanya sesuai dengan kursi mereka juga Oh my god, biar matching ya Baik Mereka banyak yang seperti itu juga Oke oke Tapi aku juga pengen kepotkan tadi Iksan sempet rada nyebutin nih ya Tapi pengen tau juga nih Sejauh ini nih pak boleh dikalkulasikan kira-kira Satu produk seperti ini berapa ratus juta kah kira-kira? Wow Enggak ya Mungkin dari modalnya sendiri kira-kira aja pak Ya Sebagai gambaran mungkin karena yang sudah ada di pasaran itu rata-rata di atas 9 plus ya 9 juta Kita mungkin akan mengidealkan harga bisa dibawa Oh my Oke Sehingga dari beberapa rumah sakit, klinik, walaupun tempat praktek terbadi Itu bisa terjangkau untuk membeli Oke, berarti kedepannya alat ini bisa dimanfaatkan di rumah sakit Dan di tempat-tempat yang pokoknya tempat-tempat praktek dokter gigi berarti ya Dan kedepannya sendiri nih pak Kalau yang di rumah sakit atau di tempat-tempat praktek dari dokter gigi Akan dimanfaatkan dimana lagi nih pak alatnya Betul Ya kemarin juga sudah mencoba untuk tes di beberapa klinik Khususnya klinik pertama ya Kemudian juga kemarin dari Calcomedica menginginkan juga alat ini Jadi segera untuk di uji coba dan dari pihak Calcomedica menginginkan juga alat ini Serta teman-teman dari Universitas Erlang Mereka juga sempat waktu itu kita diskusi bareng Karena kebetulan dari PPM Bapak Angga juga ada hubungan berat dengan teman-teman disana Sehingga kita berdiskusi bagaimana kira-kira menciptakan alat yang memang Supaya para dokter ataupun dokter gigi bisa aktif kembali dan terlindungi Yang mana walaupun dokter ini saat praktek sudah dilengkapi dengan APD yang lompat ya Bu ya Tapi perlindungan ekstra masih belum terasa mereka Sehingga kita coba ciptakan alat ini Selembihkan rupa sehingga bisa di uji coba dan di aktif di tiap-tiap return Oke wah luas sekali ya capupannya Nah sebelum nanti Apa juga akan lihat demonya seperti apa untuk alat ini Harapan dari Bapak sendiri seperti apa nih untuk Adenpro ini Betul harapannya tentunya ini segera terrealisasi ya Bu ya Karena bisa dibuat secara masal mengingat pandemi ini entah kapan Selesaiknya ya Jadi kita mau gak mau harus terus bergerak untuk berinovasi Dan juga mendukung para teman-teman medis Maksudnya para dokter gigi ini bisa praktek kembali dengan luasa Dan tentunya setiap orang gak bisa menahan sakit gigi itu Betul lebih baik sakit hati kan katanya Gak mungkin menahan berbulan-bulan karena bahaya Itu sangat bisa berpengaruh ke lain-lain sehingga Kalau gak mau ya segeralah Perasaan aman ini bisa diciptakan di ruang gigi pun Ataupun bisa praktek kukur gigi dan Masyarakat pun bisa langsung bisa merasakan untuk periksa gigi kembali Dengan aman ya Perasaan aman nyaman tentunya ya Karena ketakutan kekhawatiran pasti aja ada ya Seperti yang tadi sudah Ama sebutkan juga ya Apalagi gigi kan bersangkut pelutan dengan Yang emang lebih mudah tertularkan untuk COVID-19 ini Wah sangat bermanfaat banget ini sebetulnya Yang emang mudah-mudahan bisa dibuat secara masal Iya Dan buat telutizen nih yang penasaran Buat temen-temen juga yang ada di luar sana Seperti apa sih cara kerjanya untuk DENPRO ini Langsung saja kita lihat Ini dia Perkenalkan kami dari tim DENPRO Dengan saya sendiri Muhammad Iksanograha Dari program studi desain produk Dan saya Muhammad Rifaldi Pratama Sama dari program studi desain produk juga Ya kami disini memiliki produk baru yang kami kembangkan Kami beri nama DENPRO Yakni Dentist Protective Ya kami kembangkan bersama dengan tim-tim dari Rekan-rekan teknik elektro Beserta rekan-rekan dari S1 Desain Produk juga Untuk produk ini sendiri Latar belakangnya itu Ya mengingat dari sekarang kondisi lagi COVID-19 ya Makanya kita ciptakan sebuah produk Yang sekiranya dapat membantu kegiatan dokter gigi yang praktek di luar sana Jadi mereka akan merasa lebih aman gitu Ketika menggunakan alat ini Mengapa lebih aman? Karena jadi alat ini tuh fungsinya untuk menyedot droplet Jadi ketika nanti si dokter itu praktek Si droplet-droplet yang ada dari pasiennya itu bisa langsung tersedot ke alat ini Mungkin Isan bisa jelasin beberapa fitur-fiturnya San dari alat ini Pertama kami ada memiliki nozzle yang fleksibel Bisa di adjustable sesuai dengan kebutuhan dari dokter tersebut Jadi ini bisa menyesuaikan tempat duduknya juga Terus dimensi pasien kan beda-beda ya Ada yang badannya kecil, ada yang gede Terus juga ya senyamannya dokter itu berpraktek Ini kita bisa di adjust lah, menyesuaikan dengan kebutuhan dokter itu sendiri ya San ya Ya seperti itu Jadi mungkin bisa dipraktekin San gimana kalau lagi dioperasikan gitu Ya untuk dioperasikan pengoperasian sendiri Lebih secara gambarnya umumnya seperti ini Jadi nanti ada pasien disini Dokter dari sebelah kiri, biasanya dari sebelah kiri Dari kalau dari sana mungkin dari sebelah sini dari kanan Untuk fitur lain di dalam nozzle sendiri Kita bisa dicopot Jadi kalau misal si dropletnya sudah banyak Atau pemakaiannya sudah beberapa lama Bisa dilap, bisa dibersihkan Selain itu kita juga di dalam sini ada filter Jadi kalau misal pemakaiannya sudah beberapa lama Di sebelah sini ada filter Filter tersebut diganti Bisa diganti, bisa dicabut dengan mudah Nanti ini bisa dibuka Bisa diganti Jadi kita tidak perlu bersih-bersih lagi bagian dalamnya Atau bagian mesin atau apa Karena kita sudah pasang LED Kita sudah pasang sinar UV Petitik di sebelah sini dan di sebelah sini Lalu ada juga di sebelah sini, di dalam sini Untuk penggantian filter sendiri Ini nanti bisa dibuka Dan ke depannya nanti kita Kami akan membuat lubang-lubang juga Disini ventilasi untuk udara keluar Dan udara yang keluar itu sudah berupa udara bersih Ya karena memang sistem dari si produk ini sendiri Ada dua kali sistem filtrasi ya Jadi pertama itu udara yang masuk itu kan udara kotor ya Droplet dan segala macem Nanti masuk ke dalam mesin ini Di mesin ini kita sering menggunakan Heva filter Terus di situ ada UV light juga Yang fungsinya untuk membunuh virus-virus dan bakteri Jadi begitu si udara itu masuk ke dalam mesin ini Nanti dari mesin ini Kan pasti bakal ada udara keluar juga tuh Nah nanti di udara keluarnya itu juga sama Difiltrasi juga dengan sistem yang sama Jadi udara yang masuk itu kotor Nanti keluar itu udara sudah bersih gitu Untuk bagian dalam ini Kami bekerja sama dengan rekan-rekan teknik elektro Khususnya di Bandung Tekno Park Ya membuat jalur-jalurnya seperti apa Lalu mekanisme seperti apa Dari desain sendiri kami sudah perhitungkan secara ergonomi Secara bentuk dan secara estetika Lalu secara ukuran kami sudah Maksimalkan sedemikian rupa Agar ukuran tersebut Atau agar alat ini bisa ditempatkan Di ruangan dokter seperti apapun Misalnya itu ruangannya kecil Atau bahkan ruangannya besar sekalipun Dan untuk warna sendiri Kedepannya mungkin akan ada pilihan warna yang beragam Bisa disesuaikan juga dengan keinginan dokternya juga Betul Jadi bisa lebih personal lah Misalkan di beberapa klinik Mereka punya tema ruangan yang warnanya Mungkin cerah gitu Kita bisa sesuaikan di alat ini Mulai dari segi warna Atau mungkin nanti Bisa juga mungkin dimensi mungkin Ya Bisa juga disesuaikan gitu Jadi buat alat ini Sebenarnya konsepnya memang Bisa fully customized juga sih Disesuaikan dengan kebutuhan si customer nanti gitu Ya Untuk desainnya sendiri Kami sudah perhatikan juga secara ergonomit Seperti yang sudah tadi disebutkan Jadi untuk menghandle atau membawa Si produk ini Saat muda ya Selain dilengkapi dengan roda-roda di bagian bawah Kita juga lengkapi Handle yang terintegrasi dengan bodinya Jadi desainnya itu nyatu dengan handle dan body Supaya terlihat lebih estetis Gitu Jadi terlihat kesannya itu unibody gitu Ya Emang sebuah produk yang dipikirin banget soal desainnya gitu ya Karena kan gak sedikit biasanya produk-produk itu Cuma nyari spare part yang udah ada Terus ditempel-tempelin dan akhirnya Dari segi visual juga agak kurang bagus ya San ya Ya Seperti itu Nah kita coba disini bikin yang memang semua part-partnya ini Tergabung dalam satu desain gitu Satu bentuk Ya Jadi untuk pengoperasian produk ini Cukup mudah sekali ya Kita cuma perlu sumber listrik Ya Kedalam soket listrik Lalu Untuk menyalakannya juga sangat mudah Karena disini tinggal menekan tombol power aja Gak dipencet sekali Dan produk ini sudah ready to go buat digunakan Nah mungkin untuk kedepannya pengembangan kita Kemarin dapat masukkan juga ya dari dokter Ya kemarin pada saat kita melakukan tes ke klinik Ada beberapa masukan juga dari dokter Seperti halnya tadi tombol power Tombol power nanti kita pindahkan dari sebelah sini Ada di depan jadi lebih mudah dan lebih cepat diakses Betul Lalu dari fleksibilitas Nozzle Nanti kami akan buat lebih fleksibel Agar bisa tilt juga seperti ini Agar bisa berputar dan bisa dari berbagai arah Biasanya dokter gigi itu menginginkan dari agak dari samping dikit Dari Enggak dari depan banget tapi dari samping Supaya lebih Ya itu karena tidak mengganggu dokter saat praktek ya Betul Dan dari segi suara sendiri kami akan usahakan lagi Supaya lebih Lebih sunyi Karena kemarin Dari dokter gigi sendiri Suaranya sudah lumayan Cuman Kadang kalau misal dokter sedang Memberikan resep Meninstruksikan sesuatu kepada Asistennya Pada yang lain Pada pasien bahkan Iya Kadang ada kurang terdengar Karena suaranya masih cenderung Berisik Meskipun kami sudah usahakan Nanti kami Kasih Mungkin busa peredam lagi di bagian dalamnya Bisa Jadi suara dari dalam bisa Kami atasi dengan baik Betul Selain itu juga sebenarnya Lebih ke arah psikologis pasien juga ya Ada beberapa pasien yang kadang Ketika mendengar suara mesin-mesin seperti itu tuh Mereka Jadi ketakutan gitu Khususnya anak kecil ya San ya Makanya Kemarin dokter itu lebih concern ke arah suaranya Kalau bisa direduksi lagi Akan lebih baik lagi gitu Untuk target pasarnya sendiri Kami menyasar dokter-dokter yang membuka klinik Klinik-klinik Atau mungkin bahkan di klinik Pratama Lalu dokter-dokter yang membuka Praktek secara Tanpa perorangan ya Itu tadi Dan kalau bisa kami juga Menjadi distributor untuk rumah sakit-rumah sakit ya Kalau bisa itu different level Cuman kami usahakan Bisa untuk mendistributikan produk ini Ke rumah sakit-rumah sakit Lalu untuk harga sendiri Disitu ada selling point kami Betul Untuk harganya bisa dikatakan Di bawah harga pasaran yang udah ada sekarang ya Karena memang ini kan Tujuannya kita juga sebagai bentuk Ini lah ya Kepedulian kita terhadap Covid-19 Kayak gitu Oke Jadi untuk produk ini sendiri Apa namanya Sistem pembunaannya itu Kita bisa lihat dari sini Disini ada bagian intake Nanti Si aerosol itu akan masuk dari sini Melalui nozzle yang itu Dari nozzle itu kita akan masuk lagi Ke bagian dalam mesin Nah di bagian dalam mesin ini Memang proses utamanya ada disini Yaitu penyaringan Aerosol-aerosol yang Mungkin ada virusnya atau Kotor lah bisa kita katakan ya Jadi di bagian dalam Mesin itu ada beberapa Sistem penyaringan Yang pertama ada lampu UV Lampu UV itu fungsinya untuk Membunuh virus-virus yang Ada di udara Nah setelah dari proses UV filter tadi Jadi aerosol tersebut disaring kembali oleh HEPA filter dan charcoal filter Setelah itu Udara akan keluar dari mesin tersebut Namun disaring lagi Menggunakan proses yang sama Fungsinya agar udara yang keluar nanti Itu sudah merupakan udara yang bersih gitu Jadi tetap aman juga buat Ditaruh di dalam ruangan yang sempit Bahkan gitu Kurang lebih seperti itu Oke bagi temen-temen yang Ingin tahu lebih lanjut Soal produk ini Bisa kunjungi website Yang ada di bawah sini Dan nomor yang ada di bawah sini Oke itu dia obrolan bersama Bapak Hardy dan temen-temen juga Dan luar biasa kan Tadi udah keliatan banget Seperti apa Jadi buat temen-temen yang pengen Ngepoin boleh langsung aja Hubungi Pak Hardy dan kawan-kawan juga Makasih banyak untuk Kalo Tizen yang udah nonton Intel YouTube Sampai ketemu lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax